Halo guys, jumpa lagi dengan saya disini di youtube channel aplikasi project Di video kali ini saya mau membagikan sebuah aplikasi versi terbaru ya Yang udah di update oleh developernya Ini aplikasi yang sangat bagus banget Karena aplikasi ini bisa meng-overclock performa defense kalian Terutama saat bermain game guys Tidak perlu akses root Kalian bisa menggunakan aplikasi ini Jadi aplikasi ini seperti aplikasi yang membutuhkan akses root Tapi aplikasi ini tidak butuh akses root sama sekali Nah aplikasi ini support semua device ya Terutama device-device kentang yang performanya jauh menurun dari dulu ya Aplikasi ini bisa digunakan kalian dimana saja Untuk menopang kegiatan gaming, sosial media Atau hanya sekedar memperlancar dan mempercepat kestabilan HP kalian Oke tidak usah berlama-lama lagi Jika kalian berniat memiliki aplikasi yang saya maksud Langsung aja kalian ke deskripsi Di sana ada link downloadnya Kalian tinggal download aja seperti biasa Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan nyalain tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan aplikasi-aplikasi terbaru dari channel ini guys Jika udah langsung aja kalian download ya Oh iya, kalau lo bertanya, apakah aman? Ya tentunya aman sekali Karena aplikasi ini bukanlah aplikasi pihak ketiga atau aplikasi citar begitu ya Jadi bukan sama sekali aplikasi seperti itu Aplikasi ini adalah aplikasi overclock CPU guys Jadi kalian bisa mengatur performa defense kalian Dari balance, extreme, sampai ya pokoknya nanti kalian bisa mengaturnya dari aplikasi ini Oke langsung aja kita ke aplikasinya Oke guys, sebelum kita ke aplikasinya Disini saya kasih kalian tutorial cara download dari websitenya dulu ya Karena masih ada aja yang bertanya cara download dari websitenya gimana Biasanya yang bertanya itu yang baru masuk channel ini Atau yang baru menemukan channel ini ya Jika kalian udah tau cara downloadnya Kalian skip aja ke belakang ke aplikasinya ya Disini dia versi terbaru ya Nah disini saya tunjukin tutorial cara downloadnya Kalian tinggal cari aja video yang mau kalian ambil ke aplikasinya Disini saya contohin paling atas ini aja ya Dan buka deskripsi Kalian tinggal buka aja deskripsi dan cari link downloadnya Di deskripsi saya sediakan dua linknya Pertama link gate for link Dan di bawahnya ada tutorialnya Tapi yang saya tunjukin di video ini Tutorialnya itu bukan yang ini Tapi yang di bawahnya Yang www.aplikasi modifikasi ini ya Kalian tinggal klik aja ini Nanti kalian akan diarahkan ke website seperti ini Kalian tinggal geser aja ke bawah dan cari link downloadnya guys Terlalu Ini sinyalnya kurang bagus ya Disini saya matikan dulu wifi saya ya Jadi belum kebuka sempurna Nah ini udah ada detik yang berjalan Kalian tinggal tunggu aja detiknya sampai selesai Ini cuma 40 detik kan ya Jadi kalian tinggal tidak perlu mencari password Tidak perlu melewati slot link Atau tidak perlu ya Libet-libet begitu Kalian tinggal tunggu aja pas detiknya sampai selesai Habis itu kalian tinggal klik link downloadnya Nah itu langsung udah media fire guys Jadi kalian tinggal tunggu aja Kalau udah mendown aplikasinya Kalian langsung aja Lakukan apa yang saya lakukan di Sorry ya Kalau ada suara motor Karena emang deket jalan ya Nah ini udah mau selesai Nah ini kan udah keluar link downloadnya Nah biasanya saat pertama kali kalian mengklik link download ini Website ini akan membuka halaman lain Kalian tidak perlu panik Atau tidak perlu bingung Kalian tinggal klik aja lagi Nih saya contohin ya Kalian tinggal klik Nah ini kan membuka halaman lain Kalian tinggal back aja Dan klik lagi link downloadnya Biasanya satu kali udah media fire Ini udah media fire Cuma begitu doang ya guys ya Dan sekarang Kalian tinggal cari aja link downloadnya guys Link download Kalian tinggal buka aja di jari server Atau aplikasi file manager Terserah kalian Disini namanya itu adalah Route Buster versi 4.5.9 Pro ya Karena dulu saya pernah meng-share aplikasi ini Yaitu Route Buster yang versi di bawah ini Ini versi terbaru yang udah diperbarui oleh developernya Kalian tinggal install aja Dan tunggu sampai proses peninstalannya selesai Ini sebenarnya ada di playstore Tapi di playstore itu Kalau kalian menggunakan fitur yang pro Kalian harus bayar Disini udah tidak perlu bayar Karena udah di mode dan di unlock Semua fitur pembayarannya Kalian tinggal buka aja Dan tampilannya itu seperti ini guys Disini Disini bawaan itu Stabilitas itu paling tinggi ya 100% Kalian bisa mengaturnya sesuai selera kalian Kalian tinggal geser aja ke kanan Ke kanan begini ya Disini ada titik 3 Titik 3 itu terima laporan masalah begitu doang Geser aja ke kanan Nah disini ada kecepatan baterai bawaan Karena settingan default dari Dari aplikasi ini bawaan Jadi stabilitasnya itu seperti ini Di kecepatan itu nanti akan jadi seperti ini Di baterai itu akan seperti ini Baterainya itu akan jauh lebih tinggi Tetapi kalau kalian ingin lebih Lebih cepat lagi Di peningkatan extra ini Kalian bisa mengatur seperti ini Lalu aktifkan guys Kalian bisa mengatur sesuai selera kalian Kalau kalian ingin HP kalian tuh stabil Kalian pilih kecepatan biasa aja Yang ini mode dasar ya Tetapi kalau kalian mau bermain game Kalian pilih mode extreme Mode extreme begini Habis itu aktifasi Klik aja Izinkan Oh iya Dan dia akan seperti ini Kalian tinggal tunggu aja Sampai semuanya selesai Dia akan meng-overclock ya Jadi biar menghibernasi aplikasi Menghentikan aplikasi yang berjalan Membersihkan folder-folder kosong Dan lain sebagainya Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi ini Di HP kalian masing-masing Tanpa harus takut aplikasi ini berbahaya Karena aplikasi ini adalah aplikasi yang mampu meningkatkan performa device kalian jauh lebih tinggi dari sebelumnya Kalian tinggal tunggu aja Jika udah ada tulisan sukses Test screen to continue Kalian tinggal klik aja Habis itu kalian tinggal close Dan sekarang kalian tinggal mainkan game yang mau kalian mainkan Cuma begitu doang ya Aplikasi ini cocok banget kalian gunakan Jika kalian merasa device kalian tuh melemut dan ya Kurang responsif lah ya Oke mungkin sekalian dulu video dari saya Tentang aplikasi Rootbuster Versi terbaru ini Jika sekiranya ada masalah Silahkan komen aja di kolom komentar Kalau kalian memiliki rekaus lain Silahkan komen aja di kolom komentar Kita ketemu di next video Bye Sampai jumpa From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes delightedwords again We are heroes tonight I feel like dynamite I feel like dynamite I'm ready to explore right up in the sky I-